Ini dari Mas Joprai, sementara itu, nah, wah, keliatan bahagia sekali, kok bisa ya manusia seperti itu? Nah disini memang banyak yang dibuat geram ya oleh kelakuan Roy Suryo ini. Padahal saat kemarin, pada saat pemeriksaan sebagai tersangka, yaitu pemeriksaan pertama dan kedua terlihat terkulai lemas, bahkan sampai dibopong di atas kursi roda. Dan yang kedua kemarin juga begitu, yaitu setelah pemeriksaan, setelah beberapa jam memakai penyangga leher. Tetapi setelah beberapa hari, yaitu pemeriksaan yang terakhir kemarin tanggal 28, sudah mengikuti touring Mercedes-Benz. Dan, bahkan tampak bahagia sekali kelihatannya ya. Ini dari Mas Joprai, sementara itu, nah, wah, keliatan bahagia sekali. Kok bisa ya manusia seperti itu? Kursi roda mustahil menggung. Nah bahkan tidak hanya situ saja ya, ini dari Sabi Wirsatu, yang terlumat di Fumas Polri dan Pak Alistio Sigit. Semudah itukah dibohongi oleh Roy Suryo? Ini dihadir di acara nggak pakai kursi roda dan penyangga leher cuma aksesoris. Beri bukti pada kita, kalau kalian adalah lembaga kredibel, adil, dan tak pandang bulu. Nah ini sambil menunjukkan sebuah foto, yaitu Roy Suryo mengikuti acara touring Mercedes-Benz. Bahkan membuat heran ya, netizen-netizen, karena begitu cepat pulihnya. Yaitu sampai mengikuti touring segala. Padahal kalau mengikuti touring ya pasti capek lah. Jadi sungguh membuat heran. Ini bagian ditanggapi oleh Kusnul Kotima. Maaf diumas Polri, Lestio Sigit, dan CCIC Polri. Tolong cek, ini video sebelum Roy Suryo tersangka atau belum. Kalau sudah tersangka, pantas nggak orang ini nggak ditahan karena alasan kesehatan. Bahkan juga menyenggol Profesor Mahfud MD. Kasian gue sama Pak Pol, dilecehkan serendah-rendahnya. Hebat ya sakti. Nggak mungkin ditanggap dah gitu aja. Bahkan masih banyak lagi, yaitu mengomentari tentang Roy Suryo yang saat ini mengikuti touring. Padahal ya, kalau nggak salah rilisnya sih sebagai tersangka. Ini dari Jumianto RK. Tersangka berbohong, sedang sakit, nampak lelah, dan metintih. Ketika keluar, kumpul bersama komunitasnya. Malah tertawa lepas, tanpa adara sakit di lehernya. Harusnya tersangka yang berpura-pura sakit ditambah hukumannya di Fumas Polri. Nah, saya setuju kalau pura-pura sakit ya seharusnya malah ditambah hukumannya lah. Polisi presisi dihapusi karubanji. Betul, betul. Nah, ini dari Rudy Falinka atau Kurawa. Pak Lestosigit, CCIC Polri di Fumas Polri. Nampaknya kasus Roy Suryo ini perlu diatensi lebih dalam mengingat mencederai kehormatan Polri dan rasa keadilan bersamaan hukum di masyarakat. Jika dibiarkan, perbuatan pura-pura sakit Roy Suryo akan jadi contoh buruk. Nah, yang kemarin kan ketika menjadi tersangka ya atau sudah ditahan, apa namanya kalau nggak salah itu sepi tuh yang orangnya gemuk, itu juga yang kemarin menjaminkan istrinya. Tetapi juga diikuti oleh yang lainnya. Nah, apakah kira-kira ini kalau Roy Suryo pura-pura sakit dan lolos dari jeratan hukum bisa jadi akan diikuti oleh yang lainnya? Bisa jadi. Ini bahkan Roy Suryo terkesan secepat itu ya. Belum ada satu minggu sudah kumpul-kumpul bareng. Ini bahkan cuitan dari Kurawa ini sudah diretruit hampir 200 orang dan disukai 405 orang. Mungkin belum patah beneran. Dia perlu penyangga untuk kebahannya yang makin dari bagian besar. Pak Kapolri bangun pak, diketahuin Roy Suryo itu loh. Golongan dikerat, darah biru, naik mersi. Ah, mana mungkin lah ditangkep emangnya Ferdinand Udayan Vat. Mercedes-Benz gak malu apa yang nampilin orang yang masih terjerat hukum melecahkan agama ini. Kayak gak ada harga diri Polri. Mantan pejabat, bebas sekali ya. Mau apa juga. Eh, dan masih banyak lagi cuitan-cuitan yang marah karena kelakuan Roy Suryo ini. Yaitu, menurut netizen, Roy Suryo pura-pura sakit. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sulpan mengatakan saat ini penyidik sedang melengkapi berkas perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka Roy Suryo. Pemeriksaan Roy Suryo sendiri telah berlangsung dua kali, namun dia tidak ditahan karena berbagai pertimbangan penyidik. Sulpan memastikan, proses hukum tetap berjalan. Dipastikan kasus ini akan lanjut. Memang tidak dilakukan penahanan karena penyidik menganggap Roy Suryo kooperatif. Kemudian tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan sebagainya yang ujar dia. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya resmi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama dengan penyebaran memis Tupa Borobudur. Roy terbelit kasus hukum karena menggugah memis Tupa Candi Borobudur mirip dengan Presiden Joko Widodo di akun Twitternya KRMT Roy Suryo II. Postingan ini viral di media sosial. Kepolisian kemudian menerima dua laporan terkait unggahan Roy Suryo, pelapor atas nama Kurniawan Santoso dan Kevin Wu. Roy Suryo disangka melanggar pasal 28 ayat 2 CU pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 156A KUHB dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana. Dalam kasus ini penyidik telah meminta pandangan 13 orang saksi, ahli terdiri dari ahli agama, ahli media sosial, dan ahli pidana dan ahli ITE. Diketahui beredar postingan foto di media sosial Twitter mantan politisi Partai Demokrat yang juga pakar telematika Roy Suryo tengah melakukan kopi darat kopdar dengan diduga klub mobil, di mana ia ikut bergabung di sana. Dalam postingan foto tersebut tampak pemilik gelar bangsawan KRMT itu mengenakan penyangga leher berwarna biru. Tampak senyum ceria Roy Suryo dalam postingan foto tersebut. Sedikit pun tidak menunjukkan bahwa ia sedang sakit, terkecuali jika kita melihat ia mengenakan penyangga leher. Sama seperti waktu ia menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus memis Tupacan di Borbudur Pekan kemarin. Kondisi ini sontak ditanggapi oleh pegiat media sosial Mas Joprai melalui akun Twitter Mas Joprai. Ia menyindir Roy Suryo seolah-olah sangat ceria sekali menghadiri kopdar klub mobil itu. Dalam cuitannya, Mas Joprai tak menyangka Roy Suryo begitu ceria dan tampak sehat. Berbeda ketika ia selesai menjalani pemeriksaan dugaan penistaan agama di baris krimpolri itu. Serius nanya nih gua, tersangka yang waktu kemarin diperiksa seperti udah tinggal nunggu hari. Ceria banget ikutan touring komunitas mobilnya. Kemudian cuitan, pernah ada sarkas Mas Joprai seperti dilihat pada Selasa 2 Agustus. Sebelumnya, biak kepolisian menyatakan komitmennya untuk menutaskan kasus penistaan agama Buddha dengan tersangka Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ini akan terus diproses hingga ke pengadilan. Kasus ini akan berlanjut. Kita sekarang sedang kita lengkapi berkasnya sehingga nanti kalau sudah lengkap digirim ke kejaksaan. Apabila dinyatakan lengkap, baru tahap 2. Lanjut proses bersidangan, kata Kapitumas Polda Metrujaya Kompes Pol Endra Sulpan. Saat konferensi press pada Senin 1 Agustus 2022. Polda Metrujaya juga menyebut alasan penyidik tak menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo karena dinilai kooperatif. Alasan lain tindakan penahanan tidak dilakukan, Roy Suryo dianggap tidak akan menghilangkan barang bukti setelah resmi ditapkan sebagai tersangka terkait kasus meme foto setupa buru-budur milip wajah Presiden Joko Widodo. Dia sangat kooperatif. Kemudian penyidik menganggap tidak perlu dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Kata Kapitumas Polda Metrujaya Kompes Pol Endra Sulpan kepada wartawan pada Jumat 29 Juli, penyidik Subdip Cyberdirektor Presresor Kriminal Khusus Ditreskrim Sus Polda Metrujaya sebelumnya memutuskan tidak menahan Roy Suryo tersangka kasus meme istupa candi buru-budur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Sulpan ketika menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan penyidik. Atas pertimbangan penyidik, ungkap Sulpan pada Kamis 28 Juli 2022 malam. Terima kasih telah menonton!